Setelah melalui pembangunan selama 18 bulan, akhirnya Stadion Indonesia Arena yang ada di kompleks olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta, Rampung. Stadion berstandar internasional ini dibangun dengan biaya 640 miliar rupiah dan mampu menampung hingga 16 ribu penonton. Presiden Jokowi Dodo didampingi sejumlah menteri terkait meresmikan Stadion Baru Kebanggaan Indonesia ini pada hari Senin 7 Agustus 2023. Kalau dilihat sudah kayak Stadion Pertandingan Basket NBA ya sahabat? Memang awalnya Stadion ini dibangun untuk menjadi venue Piala Dunia Basket FIBA 2023 yang berlangsung pada 25 Agustus hingga 10 September mendatang. Namun ke depannya Stadion Multifungsi ini akan menjadi tempat gelaran sejumlah pertandingan olahraga, mulai basket, bulu tangkis, voli hingga futsal. Namun di samping olahraga, Indonesia Arena juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan konser musik. Karena saya yakin ini akan banyak, akan lebih banyak digunakan untuk konser. Tapi saya lebih senang kalau dipakai untuk olahraga. Tapi konser juga penting karena saya juga senang. Wah keren ya sahabat. Jadi gak sabar nih untuk nonton pertandingan atau konser di Indonesia Arena. Selamat menikmati.